Sejumlah pedagang yang biasa berjualan di Pasar Kalimalang, Jakarta Timur berunjuk rasa ke kantor kecamatan Cekung terkait rencana pembongkaran pasar yang telah menjadi sumber kehidupannya. Mereka menuntut relokasi yang layak agar dapat kembali berjualan. Para pedagang Pasar Kalimalang, Jakarta Timur kembali melakukan aksi unjuk rasa terkait keluarnya surat peringatan ketiga dari satu LPP mengenai pembongkaran Pasar Kalimalang. Para pendembung menuntut segera direlokasikan ke tempat yang layak untuk berjualan. Sementara itu, Camat Cekung Alam Syah melakukan mediasi dengan perwakilan pedagang. Hasilnya, pihak kecamatan akan melakukan kajian teknis kembali terhadap perencana pembongkaran pasar yang terletak di Cekung Barat ini. Pertama harus didalui dengan imbauan, kemudian yang kedua dengan SP1, SP2, SP3. SP1 7x25 jam, SP2 3x25 jam, dan SP3-nya 1x25 jam. Kemudian sebelum ada penertiban, kita ada kajian teknis. Jadi nggak langsung gusur, tapi ada kajian teknis untuk melaksanakan aturan tersebut. Dari Jakarta, Irfan Tanjung, Pariyanto, memberitakan.